Tanggapan Nagita Slavina soal dugaan Raffi Ahmad terlibat pencucian uang Rafael Alun. Nama Raffi Ahmad belakangan menjadi perbincangan publik karena diduga terlibat kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Triban News, KAM berusaha untuk mengkonfirmasi terkait hal tersebut langsung kepada Nagita Slavina saat hadir di acara festival jajaran seramadhan di stasiun BNICT, Jakarta Pusat. Namun, istri Raffi Ahmad tersebut augah untuk memberikan pernyataan kepada salah seorang awak media yang menanyakan kabar miring tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang beredar jika Raffi Ahmad dijadwalkan turut hadir bersama sang istri dan putranya, Rayanza Malik Ahmad. Namun, Raffi tidak terlihat menemani istri dan putranya itu hingga akhir acara. Diketahui, artis berinisial R muncul dari pernyataan sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus. Iskandar Sitorus sendiri telah menyampaikan berbagai data ke KPK Komisi Pemberantasan Korupsi terkait artis F yang diduga terlibat pencucian uang dengan Rafael Alun. R ditegaskan Iskandar cukup terkenal di kalangan artis dan tinggal di Jakarta. Saat dikonfirmasi, prio manajer Raffi Ahmad mengatakan bahwa belum ada perbincangan hal dugaan tersebut dengan suami Nagita Slavina lantaran disibukan dengan syuting Ramadan. Prio menambahkan bahwa Raffi Ahmad memang kerap diisukan dengan kabar miring, sehingga pria yang kerap dipanggil Sultan Andara itu ogah untuk menanggapi kabar tersebut. Raffi Ahmad juga memilih untuk fokus bekerja sebagai seorang presenter. Apalagi ayah Rayanza Malik Ahmad itu kini memiliki program sendiri di bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu, prio meyakinkan bahwa Raffi Ahmad jauh dari tudingan tersebut.